Intro Petugas gabungan dari TNI, Polri, Satpol PP, Provinsi Jawa Timur dan Satpol PP Kabupaten Tuban merazia ekslokalisasi serta sejumlah karaoke ilegal di Tuban. Razia diawali di ekslokalisasi Ngomben Desa Sukolilo, Kecamatan Banjar, Tuban. Di sini petugas langsung menyisir satu persatu ruangan, hasilnya petugas tidak menemukan praktek prostitusi. Selanjutnya petugas juga menyasar ekslokalisasi dasin di Desa Sugiwaras, Kecamatan Jenu, Tuban. Di tempat ini petugas juga tak menemukan praktek prostitusi. Petugas gabungan kemudian merazia warung-warung di sepanjang Jalan Pantura Tuban yang disinyalir digunakan sebagai tempat karaoke ilegal dan penjualan miras ilegal. Hasilnya petugas mengamankan tiga pemandu lagu yang tengah asik melayani pelanggannya sambil berpesta miras. Ketiganya kemudian dibawa petugas ke kantor Satpol PP Tuban. Selain itu petugas juga mengamankan peralatan karaoke dan miras ilegal. Di hadapan petugas ketiga wanita ini mengaku terpaksa menjadi pemandu lagu lantaran kebutuhan ekonomi dan tak punya ketampilan lain. Untuk itu rencananya petugas akan mengirim mereka ke panti untuk dibina dan diberikan keterampilan. Di hadapan awal itu memang kasihan juga mereka semua itu. Tidak ada kepedulian dari, barangkali dari dinas sosial, tidak ada kepedulian dari dinas pariwisata atau apapun, atau dari disnakel lah yang paling mendekati untuk melatih mereka. Karena posisi mereka itu sangat kasihan betul. Posisi mereka ini janda, sudah punya anak tiga, ada yang punya anak satu, tapi tidak punya keahlian apapun, hanya keahlian yang menyanyi. Razia serupa akan terus dilakukan petugas untuk menciptakan situasi aman dan nyaman di tengah masyarakat. Husni Mubarok, CTV Tuban